Jakarta, CNN Indonesia, kerusuhan mewarnai acara promosi salah satu pusat belanja di pinggiran barat kota Sydney, Australia, jelang Natal, Selasa, 24-12. Sekitar 12 pengunjung mal dilaporkan terluka setelah berdesak-desakan dengan ratusan orang lainnya untuk berebut balon-balon berisi kupon hadiah Natal. Lihat juga, berlibur saat Australia diketung api, PM Morrison dikritik petugas ambulans negara bagian New South Wales menuturkan 5 dari 12 korban dibawa ke rumah sakit akibat mengalami beragam cedera mulai dari cedera kaki, pergelangan kaki, cedera otot, hingga nyeri dada karena terinjak-injak. Insiden tersebut bermula ketika sedikitnya 150 pengunjung mal memadati aula untuk mengambil hadiah yang disimpan di dalam balon-balon yang dikumpulkan pada dua tas besar melayang, gambas, video CNN, ratusan pengunjung itu lalu rela berdesak-desakan untuk mengambil posisi terbaik demi menggapai balon-balon tersebut. Tangisan dan teriakan orang kesakitan mulai terdengar ketika para pengunjung berebut maju ke depan hingga merobohkan hiasan Natal. Beberapa orang juga dilaporkan jatuh hingga membuat seorang maskot berpakaian sentuk laus mundur menjauhi kerumunan hingga beberapa meter. Lihat juga, Australia catat rekor suhu panas tinggi hingga 40 derajat, orang-orang saling berteriak, menyuruh satu sama lain untuk turun dari mereka, ucap seorang saksi meter, Christy Trawan Budi, kepada AFP. Menurut Budi, begitu balon-balon dilepaskan, kerumunan pengunjung bergegas mendekati hujan bola-bola tersebut hingga membuat sejumlah orang jatuh terinjak dan terluka. Lihat juga, warga Australia demo kecam sikap pemerintah atasi karhutla manajemen pusat belanja itu mengatakan bahwa pihaknya tengah menyelidiki insiden tersebut, RDSD-nya.